Saudara Kota Pontianak mengirim wakilnya untuk mengikuti ajang pekan olahraga pelajar daerah atau POPDAT tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Sebanyak tujuh cabang olahraga menjadi unggulan Kota Pontianak. Usai melepas kontingen POPDAT Kota Pontianak di halaman, Kator Wali Kota Pontianak, Wali Kota Pontianak Edirus di Kamtono mengatakan pihaknya telah menggelar seleksi POPDAT di tingkat Kota Pontianak. Saat ini sudah ada sedikitnya delapan puluhan peserta dari tujuh cabang olahraga yang akan berlagak di tingkat Provinsi. Lebih kurang dua tahun vakum pertandingan olahraga tingkat pelajar ini kembali digelar dan diharapkan bisa semakin berkualitas. Ia meminta para peserta tetap optimal dan menjaga sportivitas, pihaknya bahkan menargetkan perolehan juara umum. Ada tujuh cabang olahraga yang dipertandingkan di POPDAT 2022, dan semua cabang menjadi unggulan kita. Kita sudah melakukan seleksi POPDAT tingkat kota, dan kita harapkan adik-adik bisa bertanding secara maksimal. Sejauh ini Pak, asli atli kota Pontianak, prestasinya seperti apa Pak? Ini kan sudah dua tahun ini tidak ada pertandingan, 2020-2021. Jadi kita sekarang ini belum bisa mengukur kekuatan lawan juga yang dari daerah-daerah lain. Nanti dari daerah pertandingan baru kelihatan. Tapi saya yakin dengan secara persenangan yang menunjang di kota Pontianak, adik-adik bisa lebih berprestasi. Cabang olahraga yang menjadi unggulan POPDAT dari kota Pontianak antara lain sebab bola, silat, dan basket. Masing-masing cabang sudah disiapkan, semikian rupa oleh pengcapnya. Terima kasih telah menonton!